Instagram Marketing Jadi sebenarnya jualan di Instagram itu enggak susah Asal kita tahu kuncinya dua Jadi yang pertama adalah trafficnya tinggi Jadi gimana caranya Instagram kita tuh trafficnya tinggi Dan yang kedua dari traffic itu kita harus bisa mengkonversi traffic menjadi sales Jadi gimana trafficnya tinggi Terus dari traffic yang tinggi itu banyak Terus dia beli produk yang kita tawarkan atau yang ada di Instagram kita Jadi buat di sini Teman-teman yang jualan pertama-tama Kalau udah mau niat jualan di Instagram Harus dibedain akun Instagram tuh ada akun Dipisah ya antara Instagram bisnis, Instagram pribadi sama Instagram jualan Walaupun ada beberapa sebagian orang yang menggunakan akun Instagram pribadi buat jualan Tapi kayaknya enggak 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 bagus aja sih kalau menurut saya tuh Yang pertama setelah kalian bikin Instagram yang buat jualan Baiknya akunnya jangan di private Jadi masih biarin aja terbuka Itu kenapa Karena gimana orang mau liat Instagram kita kalau di private Jadi sebenarnya Instagram itu kan dia harus berkunjung terus liat-liat foto kita Liat-liat apa yang ada di Instagram kita tuh Walaupun kita gak langsung direct jualan Tapi intinya sebenarnya orang ke Instagram tuh bukan buat beli Atau buat belanja Tapi mereka liat-liat Nah gimana orang mau liat-liat ketika orang datang ke Instagram jualan kita Atau Instagram itu Tapi private gitu loh Ya kan butuh proses untuk dari private itu Terus nanti di proof baru orang mau liat Ya orang belum tentu berkunjung lagi ke Instagram kita Gitu Nah terus Bagi teman-teman disini yang mau jualan Instagram Kan banyak tuh sebenarnya traffic tinggi itu berhubungan sama followers Gimana sih harus followersnya banyak gitu Buat disini yang mau jualan Jangan sekali beli followers Karena enggak 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 berguna ya Percuma kalau kalian beli followers Tapi gak aktif gitu Atau bule orang luar gitu Sedangkan target kita ini Target kita lokal misalnya Jadi sangat tidak disarankan untuk beli followers Itu yang pertama Itu harus wajib gak boleh beli followers Kalau memang teman-teman belum punya follower banyak Ya ada trik-trik khusus untuk menambah follower Dengan cara pertama mungkin kalian bisa follow Akun-akun yang memang Kemungkinan suka sama produk kita Caranya gimana ya Misalnya kita jualan produk hijab Ya kita harus follow orang-orang yang memang menyukai dengan Produk-produk hijab Atau akun-akun Instagram hijab Buzzer-buzzer hijab Atau cara gampangnya adalah Gimana kita target Nge-follow itu Biar tepat sasarannya adalah Kita memfollow Dari followersnya Akun kompetitor Jadi misalnya kita Saya jualan hijab Saya cari Follower Akun yang jualan Hijab juga Terus kita buka followersnya Terus kita followin satu-satu Misalnya contoh ya Saya jualannya hijab Misalnya Ini gak hijab Yang terkenal tuh vanila hijab Vanila hijab tuh Ini udah terkenal Ini jualannya hijab Misalnya saya mau mulai Mau jualan hijab Yaudah Saya buka aja followersnya Si vanila hijab Ini kan banyak orang-orang Nah kebanyakan dari Followersnya dia Adalah customer-nya Si vanila hijab Nah tinggal kita follow aja nih Sebagian Nah Kalau akun-akun baru Disaranin Jangan terlalu Brutal untuk Nge-follow Biasanya Sehari 100 Tapi di jeda Misalnya 20 20 Ntar 1 jam lagi Itu Jadi nanti 2 jam sekali Itu follow 10 atau 20 Gitu Karena Karena akun Apalagi kalau akun-akun Yang memang baru buat Gitu Nah Terus nanti Besoknya Kita bisa lihat Dari 500 atau 100 Yang tadi kita follow Ada kemungkinan Dia akan fallback Follow balik kita Kemungkinan akan Follow balik Walaupun Kenyatanya gak Semua 100 Terus Dia langsung follow Balik Yang memang seperti itu Kalau manual Kita harus seperti itu Dari awal Dan Itu Dilakuin setiap hari Terus Sampai Followers kita banyak Itu Lalu Kita Kalau following Kita udah banyak Kita bisa Hapus nih Followers Following Following kita Jadi Kalau kemarin kita follow Ntar Follow dua hari Tiga hari Terus ntar hari keempat Kita unfold Unfold yang sudah Follow kita Itu terus Terus Tadi Cara Follow Gimana caranya Kita Mendatangkan followers Ke instagram Baru kita Terus Yang gak kalah pentingnya Kita tuh Ketika jualan tuh Harus Apa ya Harus Informatif Di instagram kita Kayak Saya ambil contoh Vanilla hijab Karena ini saya suka banget Saya bukan promosi Ini bukan punya saya Saya juga gak tau Ini akun siapa Tapi ini jualan hijab tuh Banyak banget Artinya dia gak melulu Jualan Kita buka lagi Ini akun Instagramnya Vanilla hijab Ini saya Bukan promosi Saya juga gak tau Ini akunnya Akun siapa Tapi Saya suka Sama Dia Cara dia Berjualan Followersnya udah 1,1 juta Saya sih baru liat Akun Ada mungkin banyak Beberapa Akun follow Akun jualan Tapi Followersnya di atas 1,1 juta Gitu Dan Yang gak kalah pentingnya Tadi Ketika kita mau jualan instagram Kita harus informatif Di Awal Di Biodata instagram Jadi Ini namanya Vanilla hijab Jadi Dia pake Dia pake Ininya Atasnya tuh Namanya tuh bisa Diganti pake Apa ya Username nya Nama instagram nya Terus diganti pake tagline Ini tuh tagline dia Terus Dia Setiap belanja Berdonasi Jadi ada Ada unsur Apa ya Unsur Amal Tapi Yang paling penting Adalah sih Ketika kamu Buka jualan Buat instagram Itu informatif Kamu apa Brand nya Kamu namanya apa Terus Kamu jualan apa Terus Kalau mau beli Itu action nya kemana Kontak Itu penting Ini Itu informatif banget Jadi logo bisnis Kalau misalnya Emang kalian punya Bisnis Instagram Buat jualan Tapi Produknya produk sendiri Punya logo Ya bisa dicantumkan Terus nama akun instagram Jadi namanya tuh Ada cara sendiri Sebenernya Kalau kalian mau Bisa searching Berdasarkan Berdasarkan Riset kata kunci Misalnya kalian mau jualan hijab Misalnya saya kasih contoh Misalnya kalian mau jualan hijab Username nya tuh bisa langsung Kata kunci Misalnya hijab Hijab Nah ini ada hijab Dia pakai nama hijab Dia sudah pasti jualan hijab Jadi sudah pasti dia hijab Gitu Gitu ya Terus itu untuk nama Nama instagram Terus pakai profil public Terus pakai profil public Jadi kalian kalau jualan ya pakainya profil Umum yang tadi dibilang di awal Jadi jangan di private Ada beberapa online shop Yang memang memprivate Akun instagram nya Gunanya adalah Supaya followers nya gak dicuri Katanya sih seperti itu Tapi sih saya gak terlalu suka sama Online shop yang memang Di private Akun nya Terima kasih Terima kasih.